Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilam Maulani di Ilam Maulani Channel Channel inspiratif dan informatif Kembali menyapa anda Hari ini saya akan berbagi dengan rekan-rekan Tentang tutorial Google Meet Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Tutorial Google Meet Oleh Ilam Maulani S.A.G.M.P.D 1. Membuat rapat dalam Google Meet Dengan mengundang 5 orang peserta Terdapat beberapa langkah dalam membuat rapat Di Google Meet antara lain 1. Klik Google Chrome di desktop laptop anda Nah ini ada Google Chrome Setelah Google Chrome terbuka Tulis di pojok kiri atas Tulisan Google Meet Dan klik Di sini tulis Google Meet Maka di sini muncul tulisan Google Meet di bawahnya 3. Lalu muncul rentetan alamat Google Meet Biasanya Google Meet yang paling atas Maka klik tulisan Google atau Meet Google Nah ini ada tulisan Meet Google Maka klik Meet Google 4. Kita masuk ke gerbang tampilan layar Google Meet Ini gerbang tampilan layarnya Ada tulisan rapat video premium Sekarang gratis untuk semua orang 5. Di kiri bawah ada tulisan Rapat baru dan masukkan kode atau link Maka kita klik rapat baru Ini ada tulisan rapat baru Kita klik 6. Muncul 3 tulisan Dapatkan link rapat untuk dibagikan Mulai rapat instan Dan jadwalkan di Google Calendar Kita klik yang tanda plus Yaitu mulai rapat instan Ini 3 tulisannya Kita klik yang tanda plus Mulai rapat instan Nomor 7 Di sebelah kanan ada tulisan Gabung sekarang dan presentasikan Kita pilih gabung sekarang Ini tulisan gabung sekarang Setelah masuk ruang rapat Di Google Meet Di sebelah kiri bawah ada tulisan detail rapat Maka kita klik panah yang ke atas Ini ada tulisan detail rapat Kita klik panah yang ke atas 9. Muncul alamat link Dan kita undang peserta rapat Untuk bergabung rapat Dengan cara salin info akses Dan kirim ke WA group Atau WA peserta Setelah kita salin Misalkan kita tempel Ke WA beberapa orang Untuk Diajak bergabung dalam rapat Ini kode rapatnya Sudah kita kirim Beberapa contoh diantaranya ini Ke WA beberapa orang Atau ke WA group Dapat pula mengundang 10. Dapat pula mengundang peserta rapat Untuk ikut rapat 10. Dapat pula mengundang peserta Untuk ikut rapat Dengan cara mengklik tulisan Tambahkan orang Di sini ada tulisan tambahkan orang Di bawahnya ada tulisan juga tambahkan orang Klik yang tambahkan orang Ada tanda plus di sini 11. Jika dengan tambahkan orang Maka kita harus mengetahui alamat email Para peserta rapat Ditulis alamat email tersebut Yang selanjutnya Klik kirim email Contohnya seperti di bawah Ini Ada beberapa nama Ada nama Nur Nurjanah dan Susanda Niati Sudah ditulis alamat emailnya Di sini di klik Kita undang Begitu Dan setelah itu Kirim email 12. Dapat pula mengundang peserta rapat Melalui klik tulisan Tambahkan orang Di sebelah kanan layar meeting Dapat pula di sini Di sebelah kanan layar meeting Ada tulisan Tambahkan orang 13. Setelah peserta rapat kita undang Baik melalui WA grup WA pribadi Atau melalui email Maka mereka dapat bergabung Sesudah kita Sebagai host Mengklik terima Lalu mereka bergabung Ini mereka sudah bergabung Beberapa orang yang kita undang Ciri sudah bergabung Nama-nama mereka sudah ada di sebelah kanan ini Di detail yang rapat Kemudian juga Wajah-wajah beliau Yang kita undang sudah nampak di layar Nomor 2 Bagaimana sekarang kita sharing link VCon VCon itu video conference Ke media-media yang memungkinkan Baik Whatsapp atau WA Email Facebook Dan lain sebagainya A Cara pertama Muncul alamat link Dan kita undang peserta rapat Untuk bergabung rapat Dengan cara salin info akses Dan kirim ke WA grup Atau WA peserta Seperti yang telah dijelaskan di awal Salin info akses Kemudian kita kirim ke Beberapa orang teman kita Ke WA Atau ke WA grup Atau ke WA job free Jaringan pribadinya Cara kedua Dengan demikian juga Cara kedua Dengan tambahkan orang Cara ini mencerahkan kita harus mengetahui Alamat email peserta rapat Ditulis alamat email tersebut Yang selanjutnya Klik kirim email Contohnya seperti di bawah ini Tambahkan orang Lalu kirim email Dapat pula mengundang peserta rapat Melalui klik Tulisan Tambahkan orang Di sebelah kanan layar meeting Sebelah kanan ini Nah sekarang rekan-rekan Bagaimana rapat ini Dibuat streaming di youtube Jadi dibuat live streaming di youtube Kita cantumkan juga link youtube nya Cara yang Kesatu Install OBS studio Di laptop kita Lalu klik untuk masuk ke studio nya Jadi di laptop kita Sebelumnya sudah di install OBS studio OBS itu adalah Singkatan dari Open Broadcaster Software OBS studio Kita klik Di sebelah kiri di bawah tulisan scene Kita Buat judo rapat Misalnya Rapat bulan Juli Atau rapat jadwal Lalu klik yang tanda plus Pilih window capture Kemudian muncul Create new Tulis oleh kita G-meet Misalnya Selanjutnya Klik ok Dan muncul properties Pilih di menu windows nya Yang ada kata Google meet Atau G-meet Dan klik ok Maka muncul Suasana rapat Sedang berlangsung Atau secara langsung Di layar utama OBS studio Nah ini Rapat yang Kita langsungkan Tadi di google meet itu Sekarang Kelihatan di OBS studio Dengan Cara yang Nomor 2 Caranya seperti ini Nomor 3 Kita buka Channel youtube Misalnya Channel youtube Milik saya sendiri Ilham Maulani Klik di sebelah Kanan atas Lalu pilih Youtube studio Jadi di channel youtube itu Disini ada Klik sebelah kanan atas Ada gambar saya Kemudian Setelah Klik gambar saya Maka muncul Ada youtube studio Klik youtube studio Empat Setelah di dashboard Youtube studio Maka sebelah kanan atas Kita klik Tanda Live streaming Nah setelah masuk ke Dashboard channel Ilham Maulani Atau youtube studio Maka di sebelah kanan atas Ada tanda ini Klik live streaming Lima Di info streaming webcam Ada beberapa data Yang harus kita Tulis dan pilih Ini ada info streaming webcam Ada rapat Tentang jadwal Kemudian kita pilih Publik Kemudian juga kita pilih Ini Karena rapat kita Bersama para guru Maka Pilih Subjek pendidikan Kalau kita ingin juga Thumbnail Customnya Kita tampilkan Maka kita juga bisa Klik upload Thumbnail Custom Enam Lalu kita masuk ke Setelan streaming Yang di dalamnya ada Keyword Atau Kata kunci Kata kunci itu Kita salin Untuk ditempel Di setting OBS studio Nah ini Kata kuncinya Sudah ada disini Kemudian kita salin Kita klik salin Ini untuk Ditempel Di OBS studio Tujuh Kita masuk Lagi ke OBS studio Lalu klik Setting Jadi setelah Masuk ke OBS studio Disini ada Tulisan setting Kita klik Setting Apa yang muncul Di setting nanti Kita teruskan Ke Nomor delapan Muncul menu Setting Dan kita pilih Stream Lalu tempel Keyword yang kita salin Dari youtube Ke Stream key Disini ada menu Di setting itu Ada menu stream Lalu Di stream key Kita Tempel Disini Alamat yang Tadi Telah kita salin Di youtube Nah seperti ini Sudah kita tempel Sembilan Di OBS studio Kita mulai Streaming Dengan klik Start Streaming Setelah Ditempel Alamat ini Maka kita klik Di bawah Sebelah Kanan Ini ada Start streaming Kita klik Start streaming Sepuluh Kita buka Studio youtube Untuk live streaming Dan live streaming Otomatis berlangsung Alamat link youtube nya Seperti ini RTMP Titik 2 Garis miring 2 A Dot RTMP Dot Youtube Dot Com Garis miring Live Tool Jadi otomatis Live streaming Akan muncul Di youtube kita Akan tetapi Dikarenakan Channel youtube Saya belum pernah Live streaming Maka Untuk muncul Live streaming Secara otomatis Harus menunggu 24 jam Untuk dapat Live streaming Jadi karena Saya belum pernah Live streaming Dan Hari ini Mencoba Maka kita tunggu 24 jam Setelah 24 jam Menunggu Disini seharian Maka Otomatis Disini Di layar sini Akan Muncul Live streaming Rapat Atau kondisi Rapat kita Dengan Para guru Nomor 4 Di google meet Ini Bagaimana Menampilkan Layout Dengan Semua Pilihan Tata Letak Cara Menampilkan Layout Dengan Semua Pilihan Tata Letak Adalah Satu Di ruang Meeting Klik Titik Tiga Yang Ada Di bawah Kanan Layar Ini Klik Titik Tiga Di sebelah Kanan Kalimat Presentasikan Sekarang Ada Titik Tiga Kita Klik Dua Akan Muncul Beberapa Pilihan Kita Klik Atau Pilih Tulisan Ubah Tata Letak Kita Klik Ubah Tata Letak Tiga Setelah Itu Akan Muncul Semua Pilihan Tata Letak Kita Dapat Memilihnya Sesuai Dengan Keinginan Nah Ini Pilihan Pilihannya Ada Otomatis Ada Pilihan Layarnya Seperti Ini Layar Yang Besarnya Kemudian Ini Adalah Wajah Wajah Para Peserta Rapat Wajah Wajah Peserta Rapat Ini Ada Sementara Di sebelah Kanannya Langsung Layar Lebarnya Tidak Kelihatan Wajah Wajah Peserta Rapat Kemudian Ini Ada Semuanya Kelihatan Peserta Rapat Wajah Wajah Itu Tergantung Pada Selera Kita Silahkan Kita Pilih Yang Mana Nomor Lima Bagaimana Cara Menampilkan Presentasi Pada Layar Misalkan Kita Ingin Menampilkan Presentasi Powerpoint Atau PPT Menampilkan Presentasi Pada Layar Dengan Cara Satu Klik Presentasikan Sekarang Disini Ada Tulisan Presentasikan Sekarang Kita Klik Ini Dua Maka Akan Muncul Presentasikan Disini Ada Tiga Pilihan Silahkan Dipilih Sesuai Dengan Keinginan Ada Pilihan Seluruh Layar Anda Jendela Satu Top Room Enam Bagaimana Melakukan Chat Dengan Peserta Untuk Melakukan Chatting Atau Ngobrol Dengan Peserta Maka Caranya Adalah Klik Di sebelah Kanan Atas Tulisan Chat Dan Mulai Chatting Di sebelah Kanan Atas Ada Tulisan Chat Dan Kita Mulai Chatting Dengan Para Peserta Misalkan Saya Menulis Kepada Peserta Yang Lain Salam Sukses Buat Semua Rekan Rekan Dimana Saja Berada Demikianlah Tutorial Google Meet Semoga Bermanfaat Menginspirasi Dan Menambah Wawasan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax